What's up? It's Gwen. It's Adele. Bagus. Bagus, bagus. Jadi si Adele ini sebelumnya kan udah pernah collab ya sebenernya kita Adele. Cuman di channel 021 kan? Channel sebelah. Channel sebelah? Yang adalah channel gua juga. Satu company. Wah, amin. Amin jadi company ya. Nah, karena gua belum pernah collab sama Adele di channel gua sendiri. Baiknya lu perkenalkan diri lagi kali ya. Halo. Ui, nama saya. Halo, aku Adele. Nastasya Edelina panggilnya Adele. Aku sopan banget kayak mau casting ya. Kesibukannya apa? Mengurus anjing sekarang. Oh, punya brand. Sekarang ngurusin brand. Nah, ini pertanyaan gua maksudnya kesini. Punya brand, kenapa? Punya brand namanya? Gua kaget jawabannya mengurus anjing. Tapi bener, karena sibuk ngurus anjing. Tapi ngurusin brand juga. Ada nasi official yang namanya di sini. Ini nanti screenshotnya ditaruh di sini sama aku. Iya, bener-bener. Sibuk itu sekarang. Di follow? Di follow ya tolong. Di follow, di follow. Kasih. Jadi lu content creator iya, punya brand iya. Kuya anjing iya. Mengurus anjing juga iya. We hamster, hamster. Hamster juga. Dan kalo gua gak salah hamster lu tuh sempet masuk Line Today gak sih? Semet masuk 9gag. Bahkan 9gag. 9gag? Bahkan internasional ya. Udah gua internasional hamster. Gua berarti meremehkan lu ya, hanya dengan bilang Line Today. Of course, of course. Udah 9gag gila, hello, hello. Kita mau bikin style swap nih. Segua inget gua gak pernah style swap di konten gua ya? Di channel gua gak pernah style swap sama cewek. Oh iya. Sebetulnya sebenernya pernah cuman itu kontennya temen gua kayak di channel dia gitu. Oh berarti gua belum pertama? Gua gak pertama. Sebetulnya gak pertama. Tapi untuk di channel gua, lu pertama. Gua pernah sama Karina tapi semi-semi. Itu kontennya bukan style swap sebenernya kayak. Oh semi-semi. Semi-semi. Gua dandanin dia. Terus di akhir video gua didandanin dia juga gitu. Ini cara bikin tamu merasa spesial gitu. Padahal yaudah gitu. Padahal sebenernya yaudah. Oke 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 oke. Di sini goalsnya adalah bukan untuk dandanin gua yang bagus atau gua dandanin lu yang bagus. Goalsnya bukan itu. Goalsnya adalah untuk membuat gua jadi Aquinaldo Adeline. Nastasya Aquinaldo. Nastasya Adrian. Nama tengah gua Adrian. Kok cocok itu Nastasya Adrian? Nastasya Adrian atau enggak Aquinaldo Adeline. Jadi kita mesti sejati lu pake baju kayak gini, lu pakein ke gua. Oke. Tapi kita bakal kontras banget sih kalo gitu. Makanya gua ajak lu. Karena kalo jadinya mirip-mirip, kurs ya. Bener. Bener juga. Pertama bakal mulai dari lu dandanin gua dulu. Berarti sekarang lu ganti baju Nina? Berarti gua sekarang bakal ganti baju lu. Oke? Oke. Taday. Kau gua suka banget. Ini udah jadi Aquinaldo Adeline? Udah. Kali kalo buka Instagram aku. Ada foto aku baru pake hoodie ini. Tapi channel-nya channel lain. Tapi statement juga. Jadi ini adalah baju. Aku sejak PPKM tuh kayak gini. Baju pergi. Slouchy gitu loh. Jadi kayak comfy. Ini enak banget kan hoodie-nya? Ini enak banget. Aku suka banget tuh ya. Dan hoodie-nya ini tuh yang jatoh gitu deh. Karena kalo biasanya anak-anak streetwear, nyari hoodie-nya yang bulk. Yang volumenya keliatan. Aku kurang suka gitu guys. Soalnya panas juga kan. Tunggu, ini kan velvet ya. Tapi velvetnya tuh. Emang nggak panas? Enggak, velvetnya tuh velvet. Masih tipis gitu kan. Tipis sih. Dan bagus gitu kan. Gue kayak, aduh ya ampun. Aku suka kalo beli bareng terus kayak bagus gitu. Ternyata perasaannya puas gitu. Ini lo beli online atau apa? Zara, Zara. Ini dulu. Oke, oke, oke. Paling puas beli bareng online nggak sih? Lo ngata. Lo cuma liat gambar kan. Pas dateng lo coba. Wah! Ternyata bagus. Puasnya double. Gambling, gambling. Jadi dulu aku beli offline. Jadi guys, aku tuh suka banget kayak jeans-jeans. Barang-bareng. Celana-celana aneh gitu. Celana-celana pattern. Celana-celana mencolok gitu loh. Statement lah. Gak biasa gitu ya. Gak basic. Gak basic. Ini gak basic sih. Celana tuh aku suka banget pake baju. Atasnya tuh polos aja gitu. Aku gak suka pake baju yang kayak terlalu pattern-y gitu loh. Gimana. Jadi di baju aku tuh seharus ada salah satu yang mencolok. Dan biasanya tuh aku pilih kalo gak tasnya. Ya berarti calenanya. Tapi ini gue pakein dua-duanya. Dan ini tasnya memang tas yang kecil. Men to be dipake di leher gini atau gimana? Sebenernya enggak. Sebenernya karena aku pendek tuh biasanya di sini. Oh lu selempang biasanya? Biasanya selempang dan masih kepanjangan. Tapi dia lo di leher itu kayak udah pas gitu loh. Oke ya gue di leher ya? Oke oke oke. Berarti tapi biasanya lu pakenya akan gini? Iya gue pake kayak gini ya? Nah. Oh ini oke oke aja. Oh ternyata bisa. Jatuhnya juga masih oke ya? Iya iya jatuhnya masih oke. Gue gak tau kenapa kalo gue pake velvet baju ini. Pasti gue pasang ini sama ini. Gak tau kenapa. Karena dia bulu juga gitu. Ini looks good aja gitu loh. Kalo backgroundnya tuh velvet gitu. Oh oke. Gak tau kenapa. Kayak pandangan gue aja. Aku kayaknya gak ngerti. Kayak oh gitu. Tapi oke kayak gini. Jujurnya gitu sih. Gue masih mikir sih. Terus sama topi. Ini tuh kalo gue. Belum keramas gitu kan. PPKM. Gak keramas. Terus tapi mau keluar rumah. Mager gitu kan. Jadi kayak pake topi. Atau kalo lagi bad hair day juga ya? Bad hair day juga. Penyelamat? Penyelamat. Tapi kalo aku pake masker ya. Kayak gini udah idol sih. Airport? Iya airport fashion gitu ya. Kalo kayak gini. Pake masker di korenya GD sih. GD ya? Tapi karena ini di Indo. GD jadinya ya gue. Bukan GD. Jangan GD juga lah. Sad. Tapi tadi lu ngomong kalo lu mau at least ada satu statement kan di outfit lu kan. Pake celana yang statement. Celana statement. Kalo dibalik oke gak Del? Jadi statementnya di atas polosnya di bawah lu oke gak? Biasa kalo top gue heboh pasti celana itu gue bikin polos gitu loh. Jadi gak harus topnya yang polos ya? Iya. Pokoknya ada bagian dari outfit lu yang polos gitu. Dan kalo misalnya gue pake item. Item polos-polos. Either sepatunya gue bikin. Warna lain? Iya. Warna lain atau tasnya gue bikin yang warna lain juga. Oh oke. Tapi at least harus ada satu. Tapi maksimal dua. Dua statement item di baju gue. Oke ini harusnya menarik ketika gue dandanin lu sih nanti. Soalnya semua barang lu statement kan? Bener lah. Nah ini bedanya guys. Gue rasa ini sebetulnya rumus yang bagus sih. Kayak ketika temen-temen yang mungkin belum berani terlalu heboh. Kayak mungkin ngeliat gue nih. Buset too much nih kalo ngeliat gue. Ini versi setengahnya lah. Ini versi on the way. On the way. On the way. Karena masih ada basic itemnya nih. On the way. Kata-kata gue gak salah kan. Jadi kayak masih basic itemnya ada. Tapi gak terlalu basic. Iya. Ini terutama buat orang yang baru mau mulai berfashion. Buat orang yang kayak gak gitu suka minimalis gitu sih. Iya. Mau minimalis terlalu basic ya. Gue mau maksimalis kayak si Queen. Tenora jatuhnya. Jangan. Jangan. Nah ini kayak ini pasnya gitu. Statementnya dapet. Tapi at the same time juga gak over. Iya bener. Terus juga kenyamanannya juga dapet. Iya. Karena disini pake bawahannya yang. Ini bukan cuman gombrong ya. Tapi ini bagian bawahnya tuh agak-agak bell bottom. Yang kayak flare gitu loh. Bener. Ini dan guys caranya tuh di aku panjang banget loh. Jadi kayak dipake ko akuin tuh bagus banget. Happy. Lebih pas jatuh di gue. Tapi di gue pun masih kepanjangan sebenernya tuh. Lihat sepatu gue tuh hampir ilang. Iya tapi gue suka banget loh jeans panjangan kayak gini gak tau kenapa. Bagus sih. Yang gue kurang biasa pake adalah hoodie yang lemes kayak gini. Karena biasa kalo gue pake hoodie. Jarang gak sih? Ada volumenya. Yang ada bodinya gitu. Kalau ini kan semuanya jatuh gitu ya. Gue jarang ketemu yang jatuh tapi bagus gitu loh. Karena. Biasanya tuh bahannya kain-kain aja gitu. Kayak bahan kaos dijadiin hoodie. Nah itu gue kurang suka yang kayak gitu. Mungkin itu. Karena ini dia bahannya velvet. Jadinya walaupun warnanya cuman hitam. Tapi ada teksturnya gitu. Jadi kayak kalo jatuh tuh tetep wow. Begitulah. Dan mungkin kalo kena lampu ini ada sedikit shimmering-shimmering dari velvet gitu. Dari tadi gue liat kayak gerak-gerak. Karena bahan velvet ini bisa banget jadi opsi buat orang nih. Sukanya warna hitam. Gak mau basic. Gak mau basic iya. Yang kalian bisa mainin adalah cari bahannya. Karena different material bakal kasih different look juga gitu. Bener-bener. Ini very slouchy tapi at the same time menurut gue sangat stylish juga. Nyaman kan? Nyaman. Paul. The key is nyaman. The key is nyaman. Tapi ada orang sebaliknya Del. Kayak gak mau yang nyaman gitu. Bukan gak mau nyaman. Kalo dikasih kenyamanan ya dengan senang. Ada juga yang kayak fashion is pain gitu loh. Iya bener. Nah gue tipe orang kayak gitu. Oh. Emang gue cocok diundang kesini lah. Cocok. Karena beda. Tabrakan gitu. Beda-beda 1802 derajat. Buat gue justru look nomor satu. Nyaman itu nomor dua. Gue rela tidak nyaman untuk dapetin certain look yang memang gue sedang wincer. Tapi ini dua-duanya dapet. Wih nilai-nilai ya. Nilai-nilai. Jadi kita sistemnya bakal. Kayak channel sebelah. Kayak channel sebelah bener. Skornya dari gue adalah. Sepuluh persepuluh. Wih. Tempuk tangan sendiri banget. Gak ada. Biasa ada yang temen-temen gue tau. Biasa ada audience yang temen-temen gue tau. Ini gue sendirian nih. Ini lu sendiri. Beda-beda channel. Terus dapet satu poin. Kayaknya. Oh gue kayaknya memang harus explore penggunaan hoodie yang lemes. Karena gue bener-bener di wardrobe gue nih gak ada. Hoodie lemes ini gak ada. Terus brand di Indo juga bikinnya. Jujur gue belum menemukan. Slouchy hoodie brand Indo yang bagus. Mungkin kalau ada. Mungkin Nase bikin. Ditunggu ya guys. Apa ini adalah promosi gak? Aku gak bikin. Soon ya. Soon. Oke sekarang gantian ya. Gue mau dandanin lu pake style gue. Buat itu. Tuh kenapa lu ketawa. Tuh kan. Terus kan gue udah liat preview bajunya tuh kayak. Oh ini kan. Mereka bisa liat kan. Preview-nya iya. Warna-warni guys. Gitu. Ini buat gue belum warna-warni. Oh belum warna-warni. Belon. Gue willing to try. Willing to try. Iya. Anyway willing atau engga lu udah disini sih. Jadi lu harus pake ini. I have to try. Tapi untuk look yang pertama ini. Sebagai sedikit hint ya. Ini adalah slouchy versi gue. Oh jadi kita slouchy versus slouchy gitu ya. Iya. At least untuk look satu deh. Karena look kedua gue tuh gak slouchy sama sekali. Look keduanya bakal super heboh deh. So-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so. Ini bukan sesuatu yang bakal gue pake. Until now ya. Gua gak akan kepikiran. Until now lu gak bakal pake ini ya. Bukan Adele lah gitu ya. Bukan Adele ya. Which part yang bukan lu? Semuakah? Head to toe atau? Head to toe sih kok. Kayak bini. Gua gak pernah pake bini. Terus ini kayak layer sesuatu yang kayak sepanjang ini. Cardigan tuh juga gak pernah kepikiran. Tapi ini jeans. Gua bisa. Ini sesuatu yang akan gua pake nih. Gua bisa bayangin lu pake jeans ini sih soalnya sih. Iya. Chak Taylor banyak banget yang pake lah ya. Klasik gitu. Cuma dari sini atas ke atas itu bukan Adele banget. Setengah ke atas ya bukan Adele banget ya. Tapi ya lu kan gak pernah kepikir buat pake kayak gini kan. Buat gua ini look yang lumayan basic. Terlepas dari mix and matchnya ya. Tapi siluetnya ini loh kayak pake daleman yang lebih panjang daripada luarannya. Itu tuh buat gua lumayan daily. Iya sih. Gua sering banget tuh pake kayak gini. Iya. Jadi karena sesering itu sampai-sampai look ini gua anggap tuh. Oh ini basic kayak gini. Buat beberapa orang too much. Iya sih emang sih. Kayak lot of things going on gitu jadinya. Bener-bener. Jadi waktu tadi aku bilang ini slouchy looknya. Jadi gua kayak, this is not slouchy gitu. Kayak slouchy-nya gua tuh satu piece. Tapi definisi slouchy-nya bisa sebeda itu ya. Beda banget. Karena kalau menurut gua ini tuh pakaian yang slouchy itu kan santai kan. Santainya bahkan ke arah cuek gitu slouchy sebenernya. Jadi ini kayak grunge-ish gitu loh. Atasannya knitwear yang agak belel gitu. Terus jeans-nya juga jeans-nya yang kayak kepanjangan. Tapi enak sih jeans-nya. Jeans-nya enak ya? Tapi yang gua suka adalah nih comfy. Comfy is first. Jadi ini masuk ke kategori comfy gua. Comfy comfort soalnya ya? Comfy comfort first. Ya enggak. Comfy adalah kalau lu udah keluar. Panas. Karena pake knitwear. Lu gak kepanasan gua pake kayak gini? Pake kayak gini. Panas. Tapi itu dia kan gua. Iya kan dia. Look first. Baru comfy second kan. Dan ini kind of look yang gua sangat-sangat suka. Karena walaupun ini sebetulnya dalam tanda kutip belel. Slouchy. Belel-belel. Karena ya liat lah kayak gini gitu. Jadi gua potong DIY pula nih bagian samping ada slit-nya gitu kan. Ya omong, serius. Nah ini yang gua suka adalah slit-nya sih gua suka banget. Oh gitu? Lu justru suka ada slit-nya? Gua suka ada slit-nya. Karena kalau ada slit jadinya kan kayak pattern dari selangannya itu keliatan kan? Kliatan sampai ke atas gitu. Aku suka banget nih slit ini. Dalam tanda kutip belel. Tapi di mata gua belel-nya belel in a good way. Belel in a good way. Iya belel-nya good kind of belel gitu. Gitu. Makanya ini slit-nya gua suka. Ditambah ini satu styling yang gua lagi suka kali ya. Asimetrik. Oh jadi kancingnya tuh. Kalau kalian lihat jatohnya yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah gitu. Karena ngancingnya tuh sengaja. Sengaja yang satunya dikatasin gitu. Di lubang yang tidak seharusnya. Ini juga nambahin detail yang playful. Bener-bener. Jadi kayak ada. Duh kok gitu sih cara kancingnya itu salah ngancing atau gitu loh. Emang sengaja. Emang sengaja soalnya. Sekor. Pokoknya ini karena ini comfy ya. Comfy come first. Ini comfy come first. Kalau di sini comfy sih guys. Kalau di luar gue gak tau kan. Gue akan kasih ini berapa ya. Satu sampai sepuluh. Lapan setengah sih. Jangan pakai setengah. Oh ya lapan lah. Yang bulet aja yang bulet. Lapan lapan lapan. Gak sembilan nih. Gue bilang gak ada setengah. Harapan gue naik. Eh dia turun. Jadi lapan. Jadi kan ini comfy banget kan. Jadi itu udah sangat-sangat plus poin. Terus gue suka banget celananya. Cuman yang gue gak suka adalah. Biasanya kalau gue pakai baju itu. Maksudnya gue cewek insecure. Gue tuh suka pakai baju yang kayak bikin gue. Tidak terlifat gede gitu badannya. Jadi biasanya makanya gue pakai jeans yang kayak. Ke bawah gitu loh. Gombrong gitu. Tapi ini somehow itu. Karena dia numpuk-numpuk-numpuk. Dia bikin silat badan gue jadi kayak. Kayak lebih bantet. Iya lebih bantet. Dan lebih besar gitu jadinya. Dan biasanya tuh gue suka pakai baju yang kayak. Oversize gitu loh. Gak suka yang kayak. Ini badan banget. Apalagi layering. Karena membuat badan gue terlihat lebih besar. Main cewek-cewek gak tau bisa relate apa enggak. Tapi makanya baju gue juga kebanyakan hitam. Karena itu aman gitu loh. Karena karena ini warna-warni. Gue merasa silat badan gue tuh kayak. Berisi gitu misalnya. Oke oke oke. Dan lu menghindari itu ya. Iya dan gue menghindari itu. Namanya PPKM kan kadang berat gue naik. Berat gue turun gitu. Kebaikannya naik ya karena PPKM-nya. Sekarang gue merasa gue lagi naik. Makanya gue pakai hitam gitu. Lebih aman nih gitu. Cuman overall it's a good look gitu. Cuman kayak. Dari Adele-nya sendiri merasa. Dari Adele merasa. Iya iya iya. Begitu guys. Tapi boleh komen juga kali temen-temen ya. Apakah keresahannya Adele tadi valid atau tidak. Karena seringkali itu. Ini bukannya gue bela look yang gue pakaiin ke lu. Iya sih iya sih. Tapi seringkali insecurity itu hanya dirasakan diri sendiri. Di mata orang lain fine-fine aja. Bener itu bener. Iya kan. Di mata gue sih semua yang lu omongin tadi itu tuh. Tidak ya. Tidak. Awww. Dan gue yakin. Nah makanya nih kita balikin ke viewer. Apakah mereka merasakan. Valid gak tadi statementnya Adele gitu. Baik dari cowok yang nonton. Atau cewek yang nonton. Juga boleh kasih statement. Iya begitulah. Tapi itu. Skor. 8 per 10 ya. Lumayan. Lumayan. Not bad. Tapi alasannya valid kan. Alasan dari seorang lu. Ngerti. Dan ya lu valid banget untuk ngomong. Karena lu yang ngerasain kan. Oke tukeran lagi. Sedikit hint kali. Look keduanya gimana. Setelah look pertamanya kayak gini. Karena ini lebih slouchy. Yang kedua adalah look yang biasa gue pakai. Kalau buat lu jalan-jalan. Lebih formal lah ya. Lebih on point. Lebih on point. Gak santai-santai banget. Gak santai banget. Tapi tetep nyaman ya. Gak formal-formal banget lah masih. Kayak ini. PIC. Ini PIC. Itu PI. Oh ini PI. Ini Jakarta Utara. Ini Jakarta Utara. Atau Selatan gitu ya. Yes. Betul sekali. Itu cerama nilainya. Oke. We'll see. Oke. Oke. Ini pakaian Adele ke Plaza Indonesia. Iya. Ini tuh seneng banget. Masih mill ya Adele ya. Masih santai bawahnya nih. Masih santai. Temanya adalah Jeans Statement. Jeans Statement. Calana Statement. Oke. Tapi yang tadi juga Statement Jeans ya sama? Iya. Emang gue tuh koleksi Statement Jeans. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Gue kayak dipake dia tuh keren banget. Gue nyaru antara si Adele muji guanya. Muji. Atau muji barang lu ada gitu. Dua-duanya dipake dia keren banget. Kau akuin keren banget. Keren ya oke. Nah terus kayak itu. Sepatu tuh masih mills. Karena semenjak PPKM ya. Aku gak tau kenapa tuh jadi. Kayak mager pake sepatu gitu loh. Ah. Mager kayak harus sepatuan. Berarti lu comfy come first itu sejak pandemi. Sejak pandemi lebih parah lagi. Oh emang udah begitu? Emang udah begitu. Ke-amplify pas pandemi. Kalo dulu gue masih suka pake. Heels. Oh. Masih layer-layer. Tiga layer gue jamanin. Sekarang gak mungkin. Ini aja tuh pake blazer aja. Kadang tuh dalamnya tuh harus setipis. Tipis. Efek pandemi tuh ya. Efek pandemi. Wah gila sih ini gue udah gak usah ngolong lagi. Sini. Duh gila gitu. Oh terus tasnya. Tasnya. Tasnya tuh juga. Ini statement guys. Soalnya brand sendiri ya. Ini beran apa? Soalnya merek dia soalnya. Ini adalah Nase Official. Ini gue sengaja cocokin sama Mills nya. At least kalo misalnya styling baju. Itu biasanya maksimal kan tiga warna lah. Empat warna lah. Tiga warna lah. Tapi harus ada satu. Kalo misalnya ini hitam, ini biru. Pasti tas sama sepatunya gue sering banget gue cocokin warnanya. Jadi selalu ada color match di outfit lu gitu ya? Iya. Gak selalu tapi kalo misalnya gue lagi pengen color match. Pasti sepatu sama celananya. Eh sepatu sama tas. Sama tasnya. Oke oke oke. Ini emang dua begini dah lah. Atau? Emang dua. Atau lo modif biar jadi? Enggak emang begini ya? Emang begini modelnya. Lucuan guys. Jadi kalo dicopot. Kalau dicopot ini bisa. Gue udah sengaja nanya nih. Biar bridging lo promosi. Ini kalo misalnya mager nih. Pake dua. Pengen pake tas kecil aja. Jadi. Cuman satu ini doang. Tapi kalo lagi pengen bawaannya banyak. Banyak. Bisa sambung. Jadi satu. Satu ini juga gak bisa. Satunya juga bisa. Tapi belinya. Belinya dua. Oh emang sepaket ya? Emang dapet dua. Gue pikir lu jualnya terpisah. Biar kayak ocuan. Tidak. Makas. Butuh barang lebih banyak. Bawanya. Beli lagi. Beli empat apa gue tambahin nih disini. Sampai empat bawah. Woy pinter sih. Guys versi baru nanti gue tambahin disini deh. Biar kalian mau ini disini. Tapi jatuhnya udah selutut. Panjang banget. Statement. Statement. Ini di selempang juga ini ya? Masih oke ya? Ya tapi ini karena setelannya setelan aku kan. Oh pendek ini. Gue lah ini juga gak pendek. Banyak sih orang selempang jatuhnya disini gitu. Iya sih. Coba-coba dipasang lagi di hat lagi. Kayaknya mungkin tuh. Nice kalau di selempang. Desainernya aja yang ini. Oh iya iya. Oh bener. Gapak kan lo modelnya karena. Tadaaa. Model gak boleh banyak. Kedak tuh itu. Gila deh. Aku bangga banget. Oh terus. Aku mau kasih tau guys. Ini jeans. Jadi spesialnya jeans ini adalah. Dia ngasih. Di daerah pinggangnya itu tuh ada kayak semacam kaitan. Yang ada satu dua pilihan. Jadi barusan gue pake agak high waist kan. Ya jadi gue tuh suka pake jeans tuh high waist. Agak begini. Lu sukanya high waist ya. Gue sukanya high waist. Nah itu tuh barusan bukan. Bukan ukuran aslinya. Karena kalo sebenernya aslinya nih. Di gue jatuh banget. Di pinggul jatuhnya. Tapi kok aku yang suka kayak gini kan. Semuanya suka. Kalo high waist gue suka. Terus kalo mau di high waistin. Ini tuh ada semacam kaitannya gitu. Untuk bisa memperkecil size pinggangnya. Kaitin sebelah kanan. Kaitin sebelah kiri. Jadi pinggangnya lebih kecil. Jadi kalo mau dipake high waist bisa. Ini. Iya gue berapa ya speechless. Pas dateng tuh aku be speechless gitu guys. Gue pas dipakaian adalah juga speechless. Kurang kecil. Ada satu spot lagi untuk kita bisa kaitin. Ini gue udah gak muat sih kalo disini. Kek kecilan jangan. Tapi kalo mau bisa. Bisa. Props buat yang ngebikin ini. Karena ini kayaknya rework ya Del ya. Iya. Ini rework. Ini very very nice. Dan patut dijadiin panutan gitu. Untuk custom jeans seperti ini. Jadinya kalo kita punya jeans-jeans yang kegedean. Tapi sayang kalo dikecilin. Karena kalo dikecilin kan permanen. Iya jadi pake gini aja sih. Pake gini aja sih. Jadi kita punya opsi. Buat kembali ke ukuran yang sebelumnya. Dan ini lokal ya Del ya. Lokal brand. Lokal. Harus jadi the future of jeans. Iya. Tidak. Sekarang. 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 Jangan future lagi. Ini adalah look kalo aku kepi. Kalo pake kepik too much. Too much. Too much. Buat gue Del. Gue sering ngomong kalo blazer itu seperti cheat. Jadi keren terus. Jadi bagus terus. Dan ternyata buat cewek pun sama ya. Buat lo pake blazer itu kayak cara gampang buat keliatan on point gitu. Scoring ya. Oh ya. Scoring. Sekali lagi. Si Adele itu tipe yang comfy comfort. Tapi juga gak cuman comfy doang. Kayak statementnya tetep dapet ya. Kayak ada aja statementnya gitu. Tasnya. Bisa ada color match. Di bagian bawah ada point of interestnya. Di read detailsnya. Gue deg-degan. Kenapa jadi kayak? Ya kayak. Juri beneran gitu. Ini kayak competition gitu. Gue akan kasih score ini. 15 persepuluh. Wow. Udah jebol. Ini bisa dipake bahkan sampai ke. Walaupun lo sekedar bilang ke PI. Tapi ini bisa dipake ke PI pada saat PI Fashion Week. Uh. Karena stylish. 15 persepuluh. Baju-baju. Ganti-ganti. Iya. Ini giliran lo yang terakhir. Gue udah liat. Tiga layer. Terus. Penuh. Ini penuh deh pokoknya. Head to toe ini penuh. Gue akan merubah Adele bener-bener gak lagi jadi Adele yang kalian tau. Mungkin followersnya akan berkurang setelah. Karena apa nih Adele kayak begini. Oke. Oke. Ini tadi kan lo menyatakan insecurity lo ya. Lo gak suka layering-layering. Soalnya takut keliatan lebih berisi, lebih gemuk. Gue tiga layer kali ini kasih si Adele. Ini kenapa ya. Ini kayak somehow tuh gue suka banget ini loh. Kenapa ya. Lo suka banget. Gue juga bingung kenapa sih. Oh mungkin karena tadi tuh lebih ke. Tadi tuh nyaman. Hmm. Tapi itu tuh kayak kardigennya tuh kayak nimpit badan gue. Oh. Ini badan kan. Kalau ini tuh kayak. Ini gombrong. Loose. Ini jaketnya tuh juga loose. Loose. Jadi gue tuh suka. Walaupun gue terlihat besar. Tapi at least. Orang tau ini tuh bukan badan asli. Karena keliatan. Iya karena ini loose kan. Ini adalah volume bajunya segini. Kalau gue jalan orang juga tau. Oh setiga layer. Makanya badannya segede itu kan. Hahaha. Gitu guys. Ini kaya-kayanya skornya bakal lebih tinggi nih. Iya. Jadi pada look pertama. Jadi ini adalah look yang bener-bener gue pakai untuk ke acara fashion. Makanya gue heboh. Cuman bedanya adalah gue pake kacamatanya bukan yang coba pake dulu deh. Gue pake ini. Kalau tadi kacamatanya gue akuin. Karena beneran ada minusnya jadi susah sih Adele pake. Ini gak ada minusnya cuman gaya doang. Ini bener-bener yang gue pakai ke acaranya JF3. Yang ada di kelapa gading. 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 Tempat saya tinggal. Deket tempat lu tinggal tuh JF3. Jadi ini ada cerita behind. Enggak sih sebenernya cuman gitu aja. Ini gue pakai ke acara. Makanya lu kasih gue karena lu ke kelapa gading pake ini. Oh enggak. Enggak. Memang gue anaknya suka yang konsep tapi kali ini kebetulan enggak. Enggak sedalem itu ya. Enggak sedalem itu kali ini. Enggak ada hubungannya sama lu tinggal di deket sana enggak ada hubungannya. Jadi ini gue pakai di JF3 waktu itu di acara fashion. Dan ternyata kayaknya lumayan berhasil menarik perhatian tuh. Karena waktu itu gue sampe diwawancarain gitu. Oh ya iyalah. Ya kalo ini gak menarik perhatian gue bingung si Jojo. Jadi yang pertama dari tracker jacketnya yang warnanya beige gitu. Terus ada warna orange. Dan di bawah paling bawah itu ada knit. Knit warna abu-abu. Warna orange-nya ini gue cuman mau ada di bawah doang. Makanya setelah ke kancing. Karena gue sebetulnya cuman ngincer biar tiba-tiba kok ada orange. Eh ini bukan orange ya. Ini warna... Pink, pink. Coral. Ini warna coral. Gue cuman mau ngincer di bawah. Makanya gue pakai ini sebenernya dengan cara yang sangat aneh. Jadi kalo boleh tolong dikasih liat Del. Tadaaa. Nah jadi itu. Ini jelek banget kalo dibuka kok. Kalo dibuka ini jelek banget sebetulnya. Karena sebetulnya ini tank top. Yang dipakenya nimpah si knitwear. Itu cuman buat kasih tau kalo... Terkadang kita bisa kasih twist dengan cara yang gak seharusnya. Bahkan dengan cara yang jelek. Tapi ditutupin. Makanya ditutupin. Karena cuman ngincernya di part yang kita mau kasih liat itu cuman di bawah. Kayak small... Small details but matters and make big difference. Karena disini warnanya tuh semuanya akromatik dan warna netral. Kayak ini udah warna earthy. Warna beige kan. Kayak coklat muda. Terus bawahnya hitam. Terus knitwear-nya warna abu. Gue mau kasih something yang pop. Gitu. Ah iya. Ini bener-bener. Kira lu mau ngomongin kos kakinya kayak... Gue sebetulnya belum mau nyampe kesitu. Tapi since lu udah angkat kaki lu jadi... Oh oke oke gue harus kesitu. Ya ditambah ada point of interest line. Yaitu leopard pattern di bawahnya. Tapi leopard pattern sendiri kan warnanya juga erti. Iya kayak coklat. Coklat dan hitam. Coklat dan hitam. Makanya gue kasih warna tiba-tiba coral gitu disini. Buat nambahin attention stealer aja gitu. Kacamatanya pun tiba-tiba nabrak. Warnanya biru. Dan mungkin lu gak liat tapi dibalik badan itu udah merah. Nah. Ada detail warna merah. Ini kira-kira ini. Gue suka ini. Suka ya? Ini Japanese kind of vibe sih ya. Iya gue udah bisa kaki. Hai. Hai. Hajimimashita. Oh iya. Yorushiko inegahishimasu. Eh. Karena bagian bawah mungkin terutama kayak. Iya sih. Gue pun pakaian sendal ini karena mau nyari look yang seperti bakyak. Oh bakyak. Walaupun beda jauh sama bakyak. Bener. Tapi kayak ada warna coklatnya. Dan bakyak itu kan bagian bawahnya coklat. Talinya hitam. Iya iya iya. Makanya gue pilihnya pake yang ini. Oh jadi konsep dibalik Birken itu kali. Birken stock. Iya. Mau kayak bakyak. Iya mungkin inspirasi mereka bakyak. Mungkin. Sekor. Oke gue suka banget sih ini. Suka. Suka. Suka aja gitu kayak. Awalnya gue dapet nilai sempurna nih. 20 per 10. Oh. Wuhuu. Lebih tinggi dari store gue. Lebih tinggi. Soalnya ini kan kayak keren. Tapi gak berlayer gitu kan. Kalau ini tuh kayak. Somehow. Berhasil gitu. Ini kayak sesuatu yang gue gak akan kepikiran akan lakukan. Tapi berhasil. Tapi berhasil. Semua item yang disini gak ada yang gue punya. Jujur ini 20 sih. Karena ini kayak. Genius banget guys. Jadi waktu aku ganti baju tuh kayak. Ini kok apaan nih. Kok kayak ada tank top lagi luarnya gitu. Ternyata pasti pakai ini. Pasti kasih lah foto Instagramnya kayak. Lebih kaget lagi. Wah gue merasa berhasil banget. Karena ini sesuatu yang. Teknikly lu gak suka. Karena layering-layering. Tapi ternyata hasil jadinya. Iya. And resultnya lu suka. Gue kalau disuruh kayak gini. Ke Jakarta. Ke JFW gitu gitu. Gue pasti mau ngomong sih. Gue kayaknya. Jalan gitu. Bangga. Gue juga bangga ya jadinya. Iya kan. Start by Aquinaldo. Kayaknya gue abis ini coba. Daftar ke Balenciaga. Oh. Buat jadi stylist. Bener. Balenciaga. Please watch. And hire me. Hire Aquinaldo. Hire Aquinaldo. Oke. Gue. Kalau gue disuruh bandingin ya. Gue akan lebih pilih look kedua juga sih. Kedua ya. Dan lu juga ya tadi look kedua ya. Gue kedua. Berarti look kedua kita sama-sama berhasil ya. Untuk satu sama lain ya. Emang. Kita berdua akan daftar ke Balenciaga berarti. Anda aja sih. Sayang. Cocoknya apa ya. Kenapa lu tiba-tiba? Basic. Pesimis. Thank you so much Adele. Sudah main-main ke channel gue. Thank you. Udah mau diajak style swap nih. Adele lu ada dimana aja. Kalau temen-temen mau ngeliat lu punya foto-foto. Lu punya konten. Instagram aja. Ada di Instagram. Hah? Instagram doang. Gak ada yang lain. TikTok. Nah cuma dipikir dulu baik-baik. Udah gue mau promosi. Terkurang lagi. Instagram sama TikTok. Linknya juga ada di description box. Kalau kalian mau cek. Thank you so much buat temen-temen yang udah nonton. Udah like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalain notification bell-nya. Biar gak ketinggalan konten-konten baru. See you on the next video. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Lu turun lagi. Kebawah lagi deh. Kebawah lagi deh. Kebawah. Kebawah. Bye. 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 Bye.